Bupati Kebumen Arief Sugianto mengikuti secara virtual upacara peringatan Hari Olahraga Nasional H. Ornas ke-38 tingkat nasional tahun 2021 di Ruang Kerja Bupati Gedung F Kompleks Sebda Kabupaten Kebumen, Kamis 9 September 2021. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekda Ahmad Ujang Sugiono, asisten satu Sekda Edy Rianto, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkap Kebumen. Dalam upacara tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali mengatakan bahwa tema H. Ornas kali ini mengangkat tema Desain Besar Olahraga Nasional DBON menuju Indonesia Maju. Menurut Menpora, DBON merupakan jawaban atas arahan atau perintah dari Presiden Jokowi Dodo pada peringatan H. Ornas ke-37 yang lalu. Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar pola pembinaan olahraga prestasi nasional direview total. Lebih lanjut, Menpora menjelaskan, DBON ini nantinya akan mengatur dari hulu kehilir keolahragaan nasional, mulai dari pembinaan atlet hingga ujungnya prestasi olahraga di tingkat Olimpiade dan Paralimpiade. Melalui DBON, para atlet akan dipabrik dan dipersiapkan dari lapisan-lapisan bawah hingga elit. Sehingga ketika atlet senior sudah pensiun, akan ada penggantinya dan itu dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dalam sambutannya menyampaikan, peringatan H. Ornas tahun ini diperingati dengan catatan prestasi yang membanggakan. Pencapaian prestasi yang menginspirasi seluruh bangsa bukan hanya membuat bangga, tetapi juga memacu lahirnya prestasi-prestasi yang gemilang, tetapi juga memacu lahirnya prestasi-prestasi yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan Presiden atas perjuangan dan kerja keras para atlet, ketekunan dari para pelatih yang mampu mengasah talenta-talenta hebat, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa dengan mengukir prestasi-prestasi olahraga. Jokowi Dodo juga mengajak untuk meningkatkan prestasi, mengingat prestasi tidak muncul begitu saja, karena dihasilkan dari sebuah proses pembinaan dari hulu hingga hilir yang sistematis dan berkelanjutan. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.